Intro Sebagai brand baru di tanah air, Morris Garage Indonesia mencoba mengebrak dan merebut hati konsumen dengan line up terbaik mereka. Bahkan di Gias 2021 lalu, MG Indonesia meluncurkan tiga mobil terbaru mereka, MG5GT, MG5EV, dan MG Liverpool Special Edition. Salah satu yang kemudian menarik minat banyak orang adalah MG5GT. Mobil 4-door coupe bernuansa balap khas MG. Sebuah mobil bergaya sport yang melambangkan DNA pabrikan asal Inggris ini. Desain eksteriornya yang menyegarkan, berpadu dengan detail atraktif di sisi depan, belakang hingga ke roda, mampu menghipnotis pengunjung sejak pertama diluncurkan di pameran otomotif terbesar tanah air ini. Menariknya, meski belum dijual sudah ada konsumen yang melakukan pemesanan. Ada MG5GT yang bisa dilihat, 4-door coupe, sedan basisnya gitu ya. Itu sangat luar biasa menarik perhatian dari konsumen. Nah, yang menarik apa? Dari booth MG, walaupun MG5GT ini belum kami rilis secara resmi harga dan spesifikasi detail, itu saya boleh informasikan sudah ada pemesanan yang dilakukan untuk bihak tersebut. Jadi, memang sesuatu hal yang kami selaku MG berterima kasih kepada seluruh konsumen di tanah air. Dan di 2022 mungkin pada saat nanti saatnya MG meluncurkan dengan memberikan harga dan spesifikasi detail untuk MG5GT, yang memang notabene sangat menarik perhatian ini, itu kami sangat percaya diri untuk masyarakat mau untuk menggunakan MG5GT. Sementara untuk urusan mobil terlaris, MG ZS menjadi model yang paling diburu oleh konsumen. Sejak diluncurkan 9 September 2021 lalu, permintaan pada SUV kompak cukup tinggi dan terjual habis di pasaran. Sebetulnya kita punya line up unggulan yang kita sebutnya adalah New MG ZS dan juga MG HS. Secara kelas memang berbeda, New MG ZS adalah SUV B gitu ya, medium SUV. Sedangkan kalau MG HS adalah SUV C. Dan yang saat ini menjadi primadona sebetulnya adalah New MG ZS. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena sejak medio September diluncurkan dan hari ini kita berdiri di Gias 2021, ini sangat luar biasa animonya terhadap New MG ZS kami gitu ya. Dan boleh dibilang adalah sesuatu yang menyenangkan juga buat kita. Terbukti hal yang memang terjadi adalah seluruh pelanggan MG yang datang ke booth Gias, yang menginginkan New MG ZS harus bersabar. Kenapa? Karena memang secara stok itu harus inden terlebih dahulu gitu ya. Dan jangan khawatir karena nanti di bulan Desember sudah ada mobil New MG ZS yang bisa memfulfill kebutuhan dari para konsumen di tanah air. Selain berfokus pada penjualan, MG Indonesia juga tak lupa memerhatikan kualitas pelayanan purna jual. Terbasuk pembukaan dealer di banyak daerah di Indonesia. Dan bicara mengenai dealer, kita sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air. Dari mulai Jabodetabek, lalu kemudian kita ada di Pulau Sumatera saja sudah tiga. Ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Makassar juga untuk Menado juga untuk Sulawesi gitu ya. Jadi memang MG ingin memberikan redefinisi ulang bagaimana memberikan pengalaman berkendara yang baru dan menyenangkan. Tapi juga harus bisa memberikan satu pelayanan yang secara purna jual yang sangat excellent gitu ya. Artinya dengan 3S, sales, spare parts, and service itu yang memang harus kita berikan ke konsumen dan harus konsumen dapatkan sehingga mereka bukan hanya puas terhadap vehicle tapi terhadap pelayanan purna jual kami. Terima kasih telah menonton!